Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Enggak bisa sih, zaman kayak gini masih kerja sendiri-sendiri menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan investasi seperti itu. Setuju lagi. Oke, saya catatin terus, Pak Menseknek itu nyatat terus. Yang terakhir, saya minta, saya mengajak kepada para pelaku sektor perbankan dan tentu saja saya minta tolongnya ini kepada OJK. OJK selaku regulator, OJK selaku pengawas terhadap kegiatan jasa keuangan. Perkuat kebijakan insentif dan disinsentif terkait dengan hal-hal di atas. Regulasinya simple, tetapi berikan kebijakan insentif dan disinsentif. Terkait tadi yang saya sampaikan, kalau mau buka cabang di Wamena, berikan insentif. Tepuk tangannya kurang kuat. Kelihatan enggak serius ini kelihatannya. Ini sekali lagi, perkuat kebijakan insentif dan disinsentif. Dengan dukungan OJK, Bank Indonesia, dan dunia perbankan secara keseluruhan, target-target yang kita rumuskan oleh pemerintah akan lebih cepat tercapai. Saya berharap pertemuan kali ini akan menghasilkan sebuah langkah-langkah yang konkret, saya akan ikuti sehingga dirasakan betul manfaatnya oleh rakyat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang kali ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan, saya buka kegiatan Indonesia Banking Expo 2019. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sekretari Senegara, dan Wakil Ketua Mumu Perpanas. Dengan demikian, Indonesia Banking Expo 2019 resmi dibuka. Terima kasih. Terima kasih.